Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW memiliki peran penting bagi umat Islam Beliau telah mengajarkan kebaikan lewat tingkah laku dan tutur katanya Tak hanya itu, di hari akhir kelak beliau masih memiliki peran sangat penting bagi pengikutnya Tentu pengorbanannya membuat kita semakin ingin bertemu beliau Namun, ternyata ada orang yang tidak bisa melihat wajah beliau Siapakah mereka? Mengapa mereka tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW? Selain mampu membuat kita melihat wajah Rasulullah SAW Apalagi keutamaan amalan ini Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Siapa yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW? Dalam Kifayatul Adqiyah wa Minhajul Asfiah Terdapat kisah mengenai cahaya wajah Rasulullah SAW yang begitu terang Ad-Dailami dan Ibnu Asakir meriwayatkan tentang Syedina Aisyah Radaullahu Anha Istri Rasulullah SAW tersebut pernah bangun di satu dini hari Ia pun menjahit beberapa pekayaan Saat sedang asik menjahit, tiba-tiba jarum yang digunakan Putri Abu Bakar Radaullahu Anhu itu terjatuh Lampu yang ada di ruangannya pun padam Ia kemudian terdiam dan mengucapkan tarcik Di saat gelap itu, Rasulullah SAW pun masuk Seketika ruangan itu menjadi terang karena cahaya dari wajah beliau Aisyah Radaullahu Anha pun bisa menemukan jarumnya yang jatuh Dengan wajah sumringah, beliau berkata kepada Rasulullah SAW Betapa terangnya cahaya wajahmu, wahai Rasulullah Semoga Allah memberikan salawatnya untukmu Mengenai pancaran cahaya wajah Rasulullah SAW Aisyah Radaullahu Anha menggambarkan hal itu dalam kitab Kanzul Ummal Beliau berkata Aku meminjam jarum dari Habzah binti Rawahak untuk menjahit Jarum itu jatuh Aku mencari-cari tapi tidak menemukannya karena gelap Maka ketika Rasulullah masuk Kelihatan jelaslah jarum yang hilang itu karena pancaran sinar wajahnya Aku pun tertawa Rasulullah SAW pun kemudian bersabda Wahai Aisyah, celakalah orang yang tidak melihatku kelak di hari kiamat Karena penasaran, Aisyah Radaullahu Anha pun bertanya mengenai orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW Nabi SAW pun memberitahu bahwa orang celaka itu adalah orang bakhil Lalu beliau menjelaskan mengenai orang bakhil itu lewat sabdanya Orang yang mendengar nama ku disebut tidak membaca salawat Hadis riwayat Bukhari, Tirmidhi, An-Nasai, dan lainnya Orang yang enggan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW juga disebut sebagai orang kikir Hal ini sesuai sabda beliau Orang yang paling kikir adalah orang yang ketika nama ku disebut di sisinya Ia tidak bersalawat kepada aku Mengapa kita harus bersalawat? Ada banyak istimewaan yang akan kita dapatkan jika bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Tak hanya dapat melihat sinar wajah beliau Ternyata kita juga bisa mendapatkan syafaat Apalagi syafaat beliau di hari akhir sangat kita butuhkan Hal ini sesuai hadis Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang ucapkan muazzin Kemudian bersalawatlah kepada aku Sesungguhnya, orang yang bersalawat kepada aku sekali Maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku Karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan Melainkan kepada salah satu hamba Allah Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut Barang siapa memohon untuk wasilah Maka ia akan meraih syafaat Hadis riwayat muslim Saking istimewanya Rasulullah SAW Allah SWT beserta malaikat pun bersalawat kepada manusia mulia tersebut Itu juga yang diperintahkan kepada hamba-hambanya Sesungguhnya, Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 Selain itu, salawat juga bisa mengangkat derajat yang melafalkannya Barang siapa diantara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali Maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan Menghapuskan dari dirinya 10 keburukan Meninggikannya sebanyak 10 derajat Dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula Hadis riwayat Ahmad Dah sahabat beriman Itulah penjelasan mengenai orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW di akhirat kelak Padahal beliau memiliki cahaya wajah yang mampu membuat sebuah ruangan gelap menjadi terang Hal ini sudah dialami oleh istri beliau sendiri Orang-orang yang tidak akan melihat wajah beliau adalah orang-orang yang enggan melafalkan salawat Padahal ada banyak sekali keistimewaan dalam salawat tersebut Sebagai umat Nabi Muhammad SAW Tentu tak menjadi suatu yang berat untuk mengucapkan salawat Apalagi beliau telah menyimpan doa-doanya agar bisa memberikan syafaat di akhirat kelak Hal ini sangat jelas dalam sabda beliau Setiap Nabi mempunyai doa yang mustajak Maka setiap Nabi doanya dikabungkan segera Sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiyabat Syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Hadis Rewet Muslim Tirmidhi Ibn Majah dan Ahmad Wallahu'alam bisawak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh